Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi di channel saya, Sefi Tutorial Belajar. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara menggunakan Google Form. Nah, ini biasanya banyak digunakan sekarang, saat pandemi seperti ini kita menggunakan Google Form. Oke, namun sebelum kita lanjut ke video, untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya, yuk tekan tombol subscribe-nya, subscribe itu gratis. Dan kalian juga sudah membantu channel saya untuk berkembang, teman-teman. Dan untuk teman-teman yang belum tekan tombol lonceng notifitasnya, klik tombol loncengnya, agar setiap saya upload video terbaru, teman-teman bisa langsung mencapainya. Dan jangan lupa klik share, like, dan komen juga ya. Terima kasih teman-teman, sudah membantu saya. Oke teman-teman, kita lanjut aja. Langsung buka browser kalian, di sini saya menggunakan Google Chrome, kemudian klik dive.google.com seperti biasa. Kita masuk ke akun email kita, di sini saya sudah masuk ke akun email saya. Kemudian di sini klik baru. Kalian pilih Google Formulir, atau jika kalian menggunakan bahasa Inggris, yaitu Google Form, kalian klik. Nah, di sini teman-teman, di sini namanya headline-nya, kemudian ini judulnya, judul apa yang mau kalian tuliskan di sini. Misalkan kita akan membuat formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran. Nah, seperti ini. Kemudian deskripsi. Deskripsi ini maksudnya keterangan dari judul tersebut, teman-teman. Nah, misalkan di sini formulir, formulir pendaftaran mahasiswa gitu ya, atau apapun itu. Di sini kita cabai yang simpel aja. Kemudian di sini pertanyaan yang pertama, misalkan nama lengkap. Kita pilih jawaban singkat, model jawabannya seperti apa, jawaban singkat, apa paragraf, apa pilihan ganda, kotak jentang, drop-down, dan seperti ini. Apa upload file. Di sini saya memilih jawaban singkat, karena nama lengkap didealkan sepanjang. Di sini saya memilih wajib diisi, jadi dia tidak akan bisa mengirim jika nama lengkapnya tidak diisi, teman-teman. Seperti itu, jadi wajib diisi. Untuk menambahkan pertanyaan yang selanjutnya, klik ini, tanda plus yang ada di sini, klik. Nah, fungsi dari ini semua saya jelaskan satu-satu untuk menambahkan pertanyaan selanjutnya. Kemudian ini untuk menginport pertanyaan, misalkan sudah ada filenya sebelumnya, kemudian ini untuk menambahkan judul dan deskripsi. Misalkan di suatu pertanyaan itu ada judul sama deskripsinya, sama seperti ini tadi ya teman-teman, itu tweet ini. Kemudian di sini bisa menambahkan gambar, misalkan kan ada soal, itu ada gambarnya, baru ada pertanyaannya. Nah, seperti itu ini ada video, tambahkan video juga bisa. Ini tambahkan bagian, itu maksudnya itu ada bagian selanjutnya, nanti kita coba juga ya teman-teman. Di sini setelah nama lengkap, kita coba membuat alamat. Nah, alamat, jawabannya saya ingin paragraf, karena alamat itu biasanya panjang ya teman-teman, dan ini juga wajib diisi. Jadi, misalkan lagi pertanyaan selanjutnya yaitu nomor jenis kelamin. Jenis kelamin dulu, jenis kelamin. Kita mau coba kotak jentang ya, kotak jentang. Kita coba opsi yang pertama, laki-laki. Kalian bisa langsung di klik di sini, atau klik enter. Kita coba yang klik di sini saja, opsi yang kedua, perempuan. Sudah, ingin tidak wajib diisi, misalkan kemudian tambahkan. Di sini ada nomor HP. Nomor HP di sini kita pilih jawaban singkat. Dan ini wajib diisi, misalkan. Nah, sudah sampai di sini, kita tambahkan bagian. Nah, klik. Nah, ini maksudnya bagian ini itu akan masuk ke beda, beda bagian. Dia akan, nanti akan menjadi tombol next. Misalkan yang ini benar formulir pendaftaran, tapi formulir orang tua. Orang tua, mahasiswa gitu ya. Tadi kan pribadi, sekarang mahasiswa. Deskripsinya formulir untuk orang tua. Misalkan seperti itu. Sudah, di sini kalian tambahkan pertanyaan saja. Misalkan, nama ibu. Jawaban singkat dan wajib diisi. Tuh, misalkan seperti itu. Seandainya kita tambahkan lagi di sini nama ayah. Di sini kita pilih jawaban singkat. Wajib diisi. Kemudian ini. Nah, dan ternyata nama ayah itu tidak penting untuk data. Misalkan seperti itu. Kalian bisa menghapusnya. Masih diklik dan hapus. Sudah hilang. Itu saja, teman-teman. Dan untuk, misalkan ini sudah selesai formulirnya, kita langsung ke setelan. Di sini, kalian bisa, di setelan umum ini, kalian bisa batasi ke satu tanggapan. Jadi, responden kita nantinya itu hanya bisa menjawab sekali saja. Seandainya kita memilih edit setelah mengirim. Jadi, setelah mengirim, dia masih bisa mengeditnya lagi. Itu akan memperlama prosesnya. Jadi, biasanya saya memiliki batasi ke satu tanggapan saja. Kemudian, di presentasi ini ada tampilkan status progres. Jadi, kan kalian pernah melihat bahwa progresnya ini sudah berapa persen kita mengisinya. Kalau sudah full, kita bisa naik atau itu sudah step yang terakhir. Seperti itu, misalkan kita mau tamburkan. Acak urutan pertanyaan, ini maksudnya tidak tentu apa yang kita tuliskan di awal tadi, itu bisa menjadi di awal di saat di Google Form kita. Saya tidak sering menggunakan acak urutan pertanyaan, karena nanti akhirnya akan terbolak-balik. Yang lebih utama malah bisa ada di bawah. Kemudian, jika sudah, klik simpan. Nah, ini untuk kirim. Kumpulkan alamat email. Bisa kalian kirim lewat email atau lewat link. Karena di sini linknya terlalu panjang, untuk mempermudah klik perpendek url. Nah, sudah seperti ini kalian salin. Link ini sudah kalian bisa sebarkan ke grup atau siapapun yang ingin untuk mengerjakan Google Form ini. Kemudian, di-close saja. Ini sudah kalian untuk melihat hasilnya, kalian bisa ke patinjau itu. Nah, ini hasilnya seperti ini, teman-teman, yang kalian kerjakan tadi. Nah, maksudnya bagian 2 tadi itu, ini bagian 1, teman-teman. Halaman 1. Bagian 2-nya itu ada di halaman 2-nya. Seperti itu. Oke, teman-teman. Saya rasa cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.